Robusi yang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari meringkus seorang pengindar narkoba jenis sabu yang berasal dari Sumatera Selatan atas nama Irzain Warga RT-12, Lurahan Balai Agung Kabupaten Sekayu Muba. Kepala BNNK Kompol Muhammad Zawahiri mengatakan, peria berusia 47 tahun ini diringkus di salah satu rumah di RT-8 Desa Pompayar, Kecamatan Bajubang. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat karena wilayah tersebut kerap dijadikan lokasi transaks dijual beli narkoba. Atas dasar informasi tersebut, petugas langsung menuju lokasi dan melakukan pemberbekah. Namun saat penangkapan, pengedar sabu ini berupaya melarikan diri, sehingga harus dilumpuhkan dengan sebuti artima panas di betis sebelah kanan. Dari tangannya, petugas menyita 91 paket sabu dengan berbagai ukuran seberat 7 gram yang ditaksir senilai Rp21 juta. Selain itu, polisi juga menyita uang hasil penjualan sabu senilai Rp4 juta, dua unit handphone, pisau garpu, dan satu unit sepeda motor Honda Mega Pro, serta dua buah dompet tempat uang penjualan sabu. Sementara itu, Irzain mengaku dirinya merupakan pendatang di desa tersebut dan baru menetap selama lebih kurang tiga bulan. Barang haram tersebut didapatinya dengan modal senilai Rp6 juta yang dibeli dari seorang bandar yang saat ini masih dalam penelidikan pihak BNN Kabupaten Batanghari. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 112 subsidiar 114 jumto 172 dengan ancaman di atas 7 tahun penjara.